Intro Guys, setelah terik-terikan menonton perlombaan rahu Tiba-tiba di tepi sungai banyak sekali asap Kira-kira ada apaan ya? Wah, ternyata mereka sedang bakar-bakar ikan guys! Ribuan masyarakat Tanjung Redep ikut ambil bagian dalam pesta bakar ikan ini Udah mulai kecium mengikan bakarnya Enak banget, Cleo jadi lapar nih Pesta ikan bakar akan dimulai nih guys Semua sibuk membakar ikannya Bumbu-bumbu penyedap pun masih dioleskan tuh di ikan Pasti kalau lewat jalanan ini Perut jadi keroncongan deh Sampai jumpa! Guys, ini tadi yang dibilang festival ikan dokar Jadi ikan-ikan disiapin sebanyak 6 ton buat dimakan sama masyarakat berau Keren banget! Hai! Hai! Ini ada, ini jenis ikannya ada apa aja disini? Ada macam, macam-macam ada ikan Ada yang udah jadi belum, aku lapar banget nih Oke, aku cobain ya, ini jenis ikan apa yang ini? Gatiran H Gatiran H Ini seri lu Ini guys, aku cobain dulu ya Sebetulnya udah lapar banget Aduh, aduh Iya, enak, enak, enak Tapi lebih enak lagi kalo ada sambelnya ya Gateng, gateng, gateng 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 Coba Gitu Mana, mana? Gak ada ya? Yaudah, gak apa-apa Ntar aku bakalan balik lagi Kita coba liat resep yang lain ya Guys, masyarakat sangat antusias ya untuk acara pesta ikan bakar ini Ada yang bakar ikan Ada yang menyiapkan bumbu Ada yang mempersiapkan alat makan Pokoknya semuanya kompak banget deh Kalo Clew juga kompak Kompak buat makan ya guys Hari ini pokoknya Clew mau makan ikan sepuasnya Secara ya guys Di Kapupaten Berau ini disiapkan 6 ton ikan Eh, tapi Clew punya kesempatan lain nih guys Yaitu ngobrol dengan Bupati Berau Bapak Dokter Andes Haji Makmur Ah, Clew mau ngobrol-ngobrol dulu ah Guys, Clew kali ini Aloh berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bapak Bupati dari Kabupaten Berau ya Pak ya Ah, bangga banget deh Bapak kalo boleh tau nih Ini kan acara yang emang rutin setiap tahunnya ya Dan ini adalah adat istiadat Kira-kira Bapak mau ke depannya tuh seperti apa ya Pak? Saya kira ini akan kita kemas lebih besar lagi Ya Sebagai mana diketahui ini sudah tahun kedua dan tahun kedua ini cukup bagus Cukup bagus Yang pertama-tama sepertinya makna yang ingin kita ambil dalam keriterian Yang pertama keriterian yang ada masalah bawah kita menunjukkan Kita mempunyai potensi ikan Sekaligus kita kampanye kemarau makan ikan Kan kemarau makan ikan ini sungguh luar biasa Ya Bagi anak-anak kita sehat, 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 suar, pandai dan sebagainya Yang kedua kita ingin merajut Dan hari jadi Kota Tanjuwe Pekan 205 dan Kebupaten Berau ke-62 ingin merajut kebersamaan Pembangunan itu akan bisa tergaksa dengan baik tanpa ada kebersamaan Justru kita rajut mulai kegiatan seperti ini Dan merajut ini memang mahal Kadang-kadang, tapi kita tidak melihat mahalnya dan sebagainya Tapi untuk diketahui kondisi masyarakat yang ada sekarang yang cukup bagus bersama Tidak bisa kita naik dengan uang Indonesia banget Gak tanggung-tanggung kan guys Pemerintah Berau menyiapkan 6 ton ikan untuk dibakar dan dimakan bersama Hmmmm Cleo mau makan yang banyak pokoknya Makan dimana ya enakan Cari tempat yang oke buat makan si ikan nih Guys, Cleo dapet kesempatan yang besar banget Jadi Cleo berserta tim Indonesia banget Bisa makan-makan bareng sama Bapak Bupati dan juga Ibu Kepala Dinas Pariwisata Ya, Kepala Dinas Pariwisata Oh my God, keren banget Bu, kalau boleh tahu disini kan ada lomba sambal ya Iya, festival sambal Jadi ini sambal-sambal yang difesivalkan Enak banget makan ikannya Apalagi kalau gratisan Haha Dan ini paling enak kalau dicocol pakai sambal Rasanya endes banget Pokoknya siapa aja yang datang kesini pasti kenyang deh Cleo jamin Karena semuanya gratis Tis, 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 tis Ini guys Ya Udah emang masih seger Ini 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 apa itu pak Makasih Perut udah terisi Cleo mau lanjutin jalan-jalan lagi ya Kali aja dapat makanan gratis lagi Hahaha Guys, pokoknya ikutin terus ya Cuma ada di Indonesia Indonesia banget guys ternyata selain ada ikan bakar disini juga ada kepiting hallo Hai semuanya nih dari tadi apa ya kan aku ngeliat dimana-mana tuh pada ikan bakar disini kepiting sendiri ini boleh juga dimakan jangan tempatnya dimakan ya ada yang udah mateng lah pengen nyobain deh belum 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 ya yang ini guys guys ternyata nggak cuma ada ikan aja loh di sini juga ada kesukaan Cleo kepiting wah kalau lama-lama di sini kayaknya Cleo bisa bengkak nih gara-gara makan terus guys aku dapat yang gede banget dan nih aku baru pegang capitnya aja bentar masih panas Pak seger banget seger banget dan ini enak banget tenang aja Pak aku bakal habisin semuanya hitung aja berapa gratis ya wuih emang cuma ada di sini deh Indonesia banget untuk Indonesia kita punya semua seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia selamat menikmati